Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi beberapa hari belakangan mulai mengganggu pengendara khususnya roda 2. Para pengendara mengaku kabut asap mulai mengganggu pernafasan dan membuat mata perih. Ya saya sendiri merasa terganggu gitu ya Pak, karena seperti mengganggu pernafasan, juga membuat mata gitu perih, sehingga mengganggu saat berkendara gitu lah Pak. Saya kan, biasanya kan keliling Jambi gitu, sehari berkendaraan bawa motor gitu kan, ya masa terganggu sekali gitu Pak, karena mengganggu aktivitas saya dan pernafasan saya gitu Pak. Bisa di pemerintah, bisa membuat hujan buatan, atau membagi-bagikan masker gratis untuk pengendara gitu Pak. Sementara badan lingkungan hidup daerah Provinsi Jambi mengaku tidak bisa memantau kualitas udara melalui indeks standar pencemaran udara. Hal ini dikarenakan alat pemantau rusak. Tanpa alat tersebut, proses pemantauan kualitas udara tidak bisa dilakukan secara cepat, memakan waktu dua hari, karena dilakukan secara manual. Kalau dampak kondisi udara saat ini, belum kita ketahui karena alat yang kami milikin sampai saat ini, dari bantuan Singapura, itu telah mengalami kerusakan. Maka, kadar udara saat ini, belum dapat kami ketahui. Upaya perbaikan alat, kita sudah berkoordinasi dengan Pusat Pengelolaan Eko Region Sumatera, atau PPE Sumatera di Pekanbaru. Pada bulan Februari, kita sudah ada pertemuan. Mereka akan memberikan bantuan alat, bantuan alat yang mobile. Tapi, sampai saat ini, bantuan alat itu belum sampai di Jambi. Maka, pada bulan Maret 2014, kami mengirimkan surat ke PPE. Kemudian, bulan April, kami mengirim surat lagi ke Menteri Alkitab Nidup. Dan surat kami, yang kedua-dua surat kami itu sampai saat ini belum ada tanggapan. Nah, untuk upaya yang lain, kami akan menggunakan alat yang bersifat manual. Jadi, bukan otomatis, tapi manual. Alat berupa manual itu nanti dipasangkan, ada semacam penangkap partikel, nanti partikel itu diambil dan dipereksa di laboratorium. Tapi, kalau yang otomatis, dia langsung menganalisa di alat tersebut. Masyarakat terutama para pengendara roda dua diminta untuk memakai masker jika ingin berpergian keluar rumah. Dari Kota Jambi, Adhari Kurniawan, Rendra Harjiansah melaporkan.